Hello my students, welcome back to Miss Angel's class. Today is English class. Kira-kira kita mau belajar apa hari ini? Are you ready to study? Let's go-go! Hari ini kita mau belajar tentang like atau likes dan juga don't like atau doesn't like. Oke, kalau dalam bahasa Indonesia like itu adalah suka. Ya, kalau ada kata don't sama doesn't itu artinya tidak suka. Ya, tetapi bagaimana cara pakaiannya ini? Kok like-nya di sini ada S-nya? Terus di sini kok don't, di sini doesn't? Makanya kita mau belajar, oke? Caranya yang mudah adalah seperti ini. Kalau anak-anak ketemu ke subject atau orang, yaitu I, you, we, they, like, oke? Yang boleh pakai likes, ada S-nya, adalah he, she, dan it. Nah, ini baru boleh pakai S, likes. Jadi, intinya adalah, yang anak-anak hafal kan yang gampangnya aja. Kalau aku ketemu nanti soal, yang ada he, she, dan it, berarti like-nya aku pakaiin S. Seperti itu. Sedangkan, kapan aku pakai don't sama doesn't ya? Sama kayak tadi, kalau kamu ketemu subject atau orangnya, I, you, we, they, ini kita menggunakan don't. Artinya tidak suka, tapi pakainya don't. Sedangkan nanti kalau kita ketemu he, she, it, kita pakainya doesn't, like. Udah ya? Jadi, inti cara gampangnya adalah gini. Anak-anak kalau nanti ketemu soal, itu menggunakan he, she, atau it, itu pakainya likes, ada S-nya. Tetapi kalau ada not-nya, itu pakai doesn't. Ini ada S, ini juga ada S. Jadi, likes, does. Jadi, ada S-nya. Kita coba ya, jawab pertanyaan ini. Tadi, kalian punya kunci adalah, kalau pakai he, she, atau it, itu pakainya S. Ingatin, ada S-nya. Oke? Kira-kira, kalau yang pertama ini, jawabannya apa? Ya, ini jawabannya ada likes, ada S-nya. Kenapa? Tadi Miss sudah kasih tahu, kalau he, she, dan it, like-nya pakai S. Gampang ya? Jadi, kamu hafalin aja yang tiga itu. He, she, it, pakai S. Nah, ini kan I. I kan nggak termasuk di he, she, it dong. Udah tahu, pasti pakainya apa. Kalau ada not tadi, pakai apa? I, don't, like. Jadi, kalau ada not, berarti itu jawabannya pakai don't atau doesn't. Sedangkan di sini I, itu berarti jawabannya don't. Ya. Kalau he, she, it, nanti jawabannya baru doesn't. Ya. Ini ada not, harus tambahin not di sininya. Oke? Lanjutnya. Kalau it, jawabannya apa? Ya. Jawabannya kan tadi udah kasih tahu. Kalau he, she, it, pakai don't atau does not? Don't atau doesn't? Ya. Kalau it ada S-nya. Doesn't. Like. Sedangkan kalau we pakai apa? Oh iya, anak-anak kalau tidak ada not-nya, isinya pakai like atau likes ya. Kalau ada not-nya pakai don't atau doesn't pilihannya. Kalau we, we like atau we likes? We like. Pokoknya yang ada S-nya, he, she, it. Tuh, Miss Injil ulang-ulang terus tuh, biar kamu ingat. They. They pakai apa? Don't atau doesn't? Good job. Pakainya don't ya. They, don't like. Kalau he apa? Tuh. He, she, it. Berarti pakai apa? Likes. Ya. Karena kan nggak ada not-nya. Makanya jawabannya pakai like atau likes. Kalau I, I apa? I like. Good job. Kalau you, you like. Pokoknya dari soal-soal seperti ini, anak-anak lihat subject-nya dulu yang di depan sini. Ya. Yang anak-anak Miss Injil suruh ingat adalah, kalau he, she, it, itu pakenya S. Ada S-nya. Likes sama das. Ada S-nya. Yang lainnya kalau nggak ada, like aja sama don't. Sip ya. Nah, bagaimana kalau kita mau menjawab pertanyaan pendek? Contoh soalnya adalah seperti ini. Nah. Do you like gulali? Gulali itu kan artinya, ini artinya, gulali itu kan makanan yang manis-manis itu ya. Yang kayak kapas. Pertanyaannya, do you like gulali? Kalau dalam bahasa Indonesia, artinya, apakah kamu suka gulali? Kalau dijawabkan, ya saya suka. Berarti, jawabannya adalah, yes, I do. Ya. Ya, saya, do-nya itu ambil dari sini. Ya, jadi khusus untuk pertanyaan you, jawabannya itu I. Do-nya ini tinggal di-copy dari sini. Yes, I do. Sedangkan, yang kedua, does she like steak? No. She doesn't. Nah, kalian bedain ya. Kalau yes, itu jawabannya pakai, do atau does. Tapi kalau no, harus ada not-nya di sini. Makanya, jawabannya doesn't. Nah, cara jawabannya adalah, lihat dari sini. No, kan udah misalnya setahun no-nya. Lihat dari satu, kedua, yang kedua sini, she, she-nya kamu copy, does-nya kamu boleh copy juga. yang kamu harus hati-hati, dan nggak boleh lupa adalah, and, petik atas T. Ini menandakan not. Jadi, makanya no, she doesn't. Jadi, kalau ada jawabannya no, jangan lupa kasih and, petik atas T. yang artinya not. Nggak boleh jawabannya no, she does. Itu salah. Oke, kita lanjut. Does it like fish? Apakah itu suka ikan? Itu kan hewan ya, biasanya ya. Tadi misalnya, ajarinnya jawabannya kayak gimana? Mulai dari kedua sini. It does. Yes, it does. Do they like soto? No, they, don't. Ingat ya, jawabannya kan dari sini. Terus, do-nya di copy juga, tetapi ditambahin N, petik atas T, karena itu jawabannya no. Lagi ya, do you like but one? You, berarti jawabannya I. No, I, don't. Jadi, anak-anak nggak boleh lupa, ya, kalau ada not, eh, jawabannya no, jangan lupa ditambahin not. Ya, not-nya itu dalam bentuk, and, petik atas T. Kita lanjut. Does he like coconut water? Yes, kalau yes mah udah gampang, tinggal copy aja. He, does. Seperti itu anak-anak. Ya, jadi dalam video ini, kalian misalnya ajarkan cara mudahnya menjawab. Ya, jadi, pakailah metode yang misalnya kasih, pakailah cara yang misalnya kasih, pasti nilai kamu bagus kok. Oke, kita lanjut. Kita mau belajar name of colors. Ada yang tahu ini apa? Warnanya? Yes, it's blue. We have gray, abu-abu. We have orange, atau oranye. We have yellow, atau kuning. We have red, atau merah. We have gold, atau warna emas. We have pink, atau warna merah muda, pink. We have white, atau putih. We have black, atau hitam. We have brown, atau coklat. we have purple, atau ungu. We have, apa nih, kira-kira. Bisa yakin kalau yang ini semua, kalian sudah bisa ya, sudah tahu karena, kalian memang sudah tahu warna, gitu. Tetapi ini warna apa? Karena ini warna-warna standar. Kalau ini warna apa? Ini adalah warna violet. Jadi, warnanya itu violet, jadi seperti ungu yang terang, ada kebiru-biruannya. ini dalam bahasa Inggris, kita bacanya violet. Violet. Ya, warna violet. Jadi, kalian bedain nih, ungu kayak begini, violet itu lebih terang. Kita punya warna apa ini? Ini warna yang biasa kalian tahu, ini green ya. Nah, tetapi ada green juga, yang kecampur biru. Ini, kita sebutnya teal. Warna teal. Ya, jadi selain warna-warna yang kalian sudah bisa, Miss menambahkan tiga warna, yang belum kalian pernah tahu. Yaitu, violet, yang warna ungu, yang cerah. Ya, terus ada teal, warna hijau yang cerah, ada kebiruan sedikit. Terus, ada, crimson. Ya, crimson itu, seperti warna coklat, tetapi, dia lebih terang. Jadi, ada kemerah-merahannya sedikit. Jadi, dari sini, ada warna standar, yang anak-anak sudah pernah lihat. dan ini ada warna yang, anak-anak bukan pernah lihat, tapi nggak tahu namanya. Kita baca sama-sama. Blue, gray, orange, yellow, red, gold, pink, white, black, brown, purple, purple, green, teal, crimson. Ya, jadi anak-anak, tolong anak-anak dilatih lagi, warna-warna ini, tolong dihafalkan lagi. Kita lanjut ya. Ini ada di buku anak-anak, di halaman 35, dan 34, dan juga ada di halaman 36. tapi Miss, ditaruh di sini gambar-gambarnya, supaya kalian tahu ya. Ini, gambar menyentuh, sentuh, kakimu, sentuh itu, bahasa yang disini adalah, touch. Kalau tangan ini, digoyang-goyangkan, seperti lagi dadah-dadah, itu, wave, ya, di wave, wave your hand. Oke, jadi gerakan ke kiri, ke kanan, itu namanya wave, digoyangkan ya, ke kiri dan ke kanan. Sedangkan, gambar sebelahnya, itu, tangannya ditepok, ya, clap, ditepok tangan, clap your hands. Oke, gambar sebelahnya adalah, telunjuk, dia lagi nunjuk, itu bahasa Inggrisnya adalah, point, point, ya, nah, kalau anak perempuan ini, dia lagi goyang-goyangin badannya, ini, shake, ya, shake, jadi dia goyang-goyang, makanya di sini, kayak bergetar-getar nih, ya, kalau anak laki-laki ini, kakinya itu lagi dihentakkan, hentakkan itu stamp, ya, stamp, jadi, duk-duk digituin kakinya. Nah, sedangkan gambar anak yang ini, ini dia lagi menggoyangkan, atau menggerakkan, menggerakkan itu, bahasa Inggrisnya adalah, move, move your hand, gerakan tanganmu, move your feet, gerakan kakimu, gitu ya, jadi move, jadi beda sama gambarnya ini, kalau ini dia lagi goyang-goyang semua badan, tapi ini tuh dia kayak goyangin satu, goyangin, gitu loh, ya, digerakin, move itu digerakan, ya, kalau, kepala ini, ke atas ke bawah, dia lagi manggut-manggut, itu bahasa Inggrisnya knot, oke, knot ya, dia lagi goyang-goyangin kepalanya ke atas ke bawah, dan kita punya kata yang lain lagi, ada kata lompat, lompat bahasa Inggrisnya adalah jump, berenang bahasa Inggrisnya adalah swim, menari bahasa Inggrisnya adalah dance, mengayun bahasa Inggrisnya swing, jadi kayak di ayunan, di ayun-ayun, swing, memanjat bahasa Inggrisnya adalah climb, lalu, ini adalah orangnya itu seperti, dia itu bisa seperti roda ya, jadi kaki sama tangannya diputerin, satu badan diputerin, itu bahasa Inggrisnya adalah do cartwheels, wheels itu kan roda, ya, jadi seperti roda, dia berputarnya, do cartwheels, terus kita punya, anak perempuan ini lagi kakinya ke kiri, ke kanan, itu bahasa Inggrisnya adalah do the splits, do the splits, dia lagi split ya, kaki kiri, kaki kanan dibuka lebar-lebar, sedangkan kalau yang ini, dia lagi main, ya, tapi dia pakai satu kaki loncat-loncat, hop, 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 ya, jadi hop itu biasa lompat, lompatnya bukannya jam, kalau jam itu kan lompat, lompatnya kayak, lompat lagi, lompat lagi, lompat lagi, kalau hop itu kayak, satu dulu lompat, terus lompat ke selanjutnya, lompat lagi ke selanjutnya, jadi ada kayak ada jedanya sedikit, itu lompat hop, ya, jadi hop itu sama kayak permainan yang ini, ya, jadi lompatnya satu, 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 kayak gitu, kayak rabbit, sama kayak kodok, oke, itu hop ya, Sedangkan ini pull, pull itu artinya tarik, kalau ini push artinya dorong, kalau kita lagi lompat tali itu bahasa Inggrisnya adalah skip, skipping, skip. Nah kalau seperti ini apa? Stand on your head, jadi dia itu berdiri di atas kepalanya, ini semua kata-kata itu ada di dalam buku kamu, jadi misalnya cuma menjelaskan aja ya artinya-artinya. Nah kita mau ngapain tuh belajar kata-kata tadi, biar kita bisa menjawab menggunakan can sama cannot, kalau disilang berarti itu dia gak bisa, berarti pakenya cannot, tetapi kalau gak disilang berarti dia bisa, ini soalnya. Kita mulai dari gambar yang ini, kita mau jawab pertanyaan di sini, dia bisa atau tidak? Gak bisa kan? Karena disilang, berarti cannot kan? Dia gak bisa apa? Nah tadi di depan, misalnya udah kasih tahu gambar ini artinya touch, berarti kita jawab di sini adalah he cannot touch his toes. Tidak bisa pegang jari kakinya, kalau ada tanda sinang pakenya cannot. Kita lanjut lagi, kita misalnya maunya she ya, karena misalnya gak bisa dapet gambar yang perempuan gitu, yang lucu, jadi misalnya pake gambar ini, tapi terserah misalnya mau taruh subjeknya apa. Ini berarti bisa kan, she can skip. Ingat kan tadi kan, lompat tali bahasa Inggrisnya adalah skip. Karena ini tidak ada tanda silang, berarti pakenya can, jadi she can skip. Lagi-lagi jangan masalahin ya, ini cowok kok she? Gak apa-apa, terserah misalnya, ininya mau apa. Oke, ini juga nih, gambarnya juga seorang diri, tapi misalnya pakenya day. Card itu artinya trolley ini, bisa gak dia? Bisa ya, berarti ini kan dorong bahasa Inggrisnya. Nah, they cannot push the card. Oke, ini misalnya salah jawabnya. Misalnya akan ganti sebentar di sini. Harusnya, kan di sini we cannot hope harusnya kan. Makanya misalnya akan ganti direct di sini. Ini jawaban benarnya adalah, we can't push the card. Tetapi, kalau yang bawah, karena tandanya silang, berarti we can't, we can't hop. Oke, biasanya kasih lebar lagi ya. Jadi, tadi misalnya ketik. Jadi, di bagian sini, kan ini misalnya gambarnya yang ini ya. Dia bisa mendorong trolleynya. Berarti, they can't push, dorong push kan, the card. Nah, kalau yang ini, we, karena tidak bisa, we can't hop. Kita tidak bisa melompat. Lompatnya yang pakai hop ya, jangan pakai jump. Oke? Gimana? Bisa yang tadi ya. Nah, karena itu tinggal lihat gambarnya aja sih sebenarnya. Jadi, makanya gambarnya itu kamu harus hafalkan vocabulary words-nya, atau kata-katanya yang tadi udah misalnya ajarin di depan. Nah, kalau bikin pertanyaan pendek gimana? Ini gampang banget anak-anak. Kalau jawabnya yes, ini kan pertanyaan ya, you. Ya kan? Pertanyaannya, apakah kamu, bisakah kamu menghentakkan kaki? Stem kan, menghentakkan kaki? Ya, saya bisa. Kan you? Berarti jawabannya I dong. Ya, yes, I can. Can they swim? No, they can't. Jadi, mulainya dari sini. Sama kayak tadi, soal pertama. Jawaban deck-nya mulai dari yang kedua, terus ke depan. Jangan lupa, kalau no ditambahin not ya di sini ya. And, petik kata stay. Itu nggak boleh lupa. Ya. Can it hop? No. Mulai dari sini jawabannya. It can't. Can we dance? Kalau jawabannya yes memang udah paling gampang. Tinggal copy aja. Yes, we can. Can you do splits? No, I can't. Ayo, kok I sih miss, kenapa nggak you? Baca dulu soalnya. Pertanyaannya kan, bisakah kamu split? Nggak, aku nggak bisa. Makanya ini ganti I. Oke? Can she pull the door? Bisa nggak dia tarik pintunya? Yes, she can. Bisa anak-anak? Ya, inilah pembelajaran hari ini. Miss yakin kalian dengan penjelasan miss sudah cukup jelas? Dan miss yakin kalian bisa? Dan kalau mengalami kesulitan anak-anak tinggal ulangi ya video ini. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Bye-bye.